Oke, Kuchiyosei Nui atau Monster Nui atau apalah kita sebutnya Kemarin ini memang membalikan kontak dengan Kawaki Setelah ia tahu tuannya Sumire disakiti si bocah karma itu Nui kembali menjadi besar dan mengamuk dan jika kita runtuh dalam ceritanya Nui ini memang memiliki hubungan dengan hal-hal misterius atau negatif Dan tidak lepas pula dengan yang terbaru sekarang ini Nah, tidak hanya dengan jogan atau bahkan karma Faktanya Nui sendiri dibuat khusus dengan cycle contract yang kita kenal dahulu Adalah Gozu Teno Pertanyaannya nih, kenapa Nui selalu bereaksi ketika ada emosi-emosi negatif? So relax, kita akan intro dulu Hai guys, welcome back to DRTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai misteri Nui yang berhubungan dengan hal-hal penting Seperti karma, jogan, ghost, ruang dan waktu dan tentunya adalah energi-energi negatif Oke, satu perkataan kata Sukai Teno kemarin itu seperti ini Sumire-kun, kalau anak muda itu mengamuk mungkin Nui juga akan merespon Tolong berhati-hatilah Dan hal ini beneran adanya terjadi ketika Sumire itu diserang dengan kagakuninggu itu Nui yang melihat langsung marah dan menjadi besar Kemudian dia menyerang Kawaki Bahkan Kawaki yang mengalami kejadian itu langsung mengatakan kepada Sumire Kau benar-benar seorang monster ya? Sepertinya kau sama dengan diriku? Hmm, itulah cerita tentang pembukaan Nui ini Dia sudah membuat kontak dengan Kawaki kemarin Nah, berbicara mengenai Nui Hewan satu ini memang sangat legendaris Pasalnya episode awal-awal saja Pembukaan cerita baru itu adalah mengenai dirinya Bahkan nih, jika kita urut sampai sekarang Nui tetaplah seekor monster yang mengerikan Dan kita tahu, dia bisa menjadi besar seperti kala itu Bahkan Kakashi sampai shock saat itu Kenapa di desa sendiri ada hewan sebesar itu Nah, cerita tentang Nui sebelum bertemu dengan Kawaki ini Memang memiliki hubungan dan urutan kejadian yang bisa kita simpulkan di akhir nanti Oke, kita akan mulai Pertama, Nui dengan Danzo Nah, Shimura Danzo di awal kisah Boruto itu masih ikut serta Bahkan cerita tentang organisasi rootnya itu yang terkenal sadis Tengah mengembangkan sebuah eksperimen baru Danzo yang dianggap sebagai bayangan dari Sarutobi Yang begitu mencintai desa itu Ternyata malah menempatkan Konoha di masa depan Dengan seekor monster yang hampir saja nih Mengamuk di desanya sendiri Nah, hubungan Danzo dan Nui bermula Ketika ia menjadikan kontak dan dengan salah satu bawahnya di Anburut saat itu Ya, Shigaraki Tanuki Nah, yang kedua itu adalah tentang Gozuteno Nah, setelah semua itu berlalu dan Anburut itu bubar Ternyata misi dari pemimpinnya Danzo dahulu masih dilanjutkan oleh para anak buahnya Yang memang hanya segelintir orang sih Tetapi itu sangat berpengaruh Dan Shigaraki Tanuki ternyata sedang mengembangkan teknik segel yang bernama Gozuteno Nah, ada yang masih ingat apa itu Gozuteno Yang katanya itu berhubungan dengan Kaguya Oke, ini memang sedikit rumit Gozuteno sendiri itu dikembangkan oleh Shigaraki Tanuki Dimana ia menempatkan seseorang untuk membuat kontrak dengan Nui Dan ia tidak lain adalah anaknya sendiri Sumire Kakei saat itu Ia berpesan bahwa desa itu menyebabkan semua itu terjadi kepada dirinya dan teman-temannya kala itu Itulah kenapa Sumire sejak kecil didoktrin untuk menghancurkan desa Konohagakure Namun, pada akhirnya semuanya berubah Dan semua orang tahu nama asli ketua kelas adalah Shigaraki Sumire Oke, setelah segel yang ditempatkan pada seseorang itu dan membuat kontrak dengan Nui Sasuke itu sempat mengatakan bahwa teknik ini adalah replikasi dari teknik Kaguya Yang artinya, kelompok Danzo sudah hampir saja mengetahui rahasia dari Kaguya Otsutsuki Sumber kekuatan itu adalah emosi negatif Dan jika pembawa kontrak ini kehilangan emosi, maka kontrak bisa dihancurkan Nah, seperti yang kita tahu nih Tanda segel itu awalnya bertindak sebagai media untuk cakra yang diserap dan ditransfer ke Nui Serta itu juga sebagai gerbang yang akan dibanggil ke dimensi yang terpisah Ini memungkinkan pengguna seperti Sumire yang mengendalikan monster besar itu Dan menggunakannya dalam berbagai pertempuran Dan itulah kebenaran tentang Gozuteno dahulu Oke, yang ketiga adalah Ghost Nah, hanya ada satu monster yang menyerap energi negatif di era Boruto Dia adalah Nui Kemunculannya di alur Ghost dahulu bahkan menjadi tanda tanya besar Bahkan orang-orang seperti Metali dan Shino Sensei juga terserap energi negatif itu Nah, kita tahu nih Alur Ghost dahulu sebenarnya sebelum diketahui semua orang siapa dalangnya Ada satu genin yang mengetahui semua hal itu Dia adalah Mitsuki Tidak hanya tahu nih, Mitsuki itu bertemu langsung dengan Sumire dan malah tersenyum Lalu membiarkannya ketua kelas itu kabur Nah, yang keempat adalah tentang Jogan Oke, hubungannya dengan Jogan Sekarang ini Jogan memang belum pernah tampil lagi Tapi kalau melihat chapter kemarin Ada banyak mata di Watsutsuki yang sepertinya adalah Jogan Ini tambah related lagi jika lo Sumire akan kembali ke Konohagakure Bukan lagi di Ryutan tentunya Artinya, ia akan lebih sering berkontak langsung dengan Boruto dan tentunya Kawaki Nah, kita tahu nih Pertama kali Jogan aktif saat itu adalah ketika alur Sumire serta monster Nui itu Dimana Jogan mengetahui chakra negatif berwarna ungu tersebut Yang meskipun ia Boruto tidak seperti Mitsuki yang tahu langsung siapa dalang dibalik itu semua Tapi aktifnya Jogan berhubungan dengan Nui ini memang sangat unik Karena jika hal itu terjadi lagi, kira-kira apa hubungan Nui yang bisa membangkitkan Jogan Boruto ini? Oke, yang kelima adalah tentang dimensi lain Nah, ruang dan waktu adalah kemampuan yang bisa diakses oleh Shinobi dengan Rinnegan Atau teknik khusus seperti Karma Namun, tahu kan sejak kemunculan Nui dahulu Monster ini bisa membuka portal dimensi lain Artinya, Nui sendiri bisa masuk ke dalam portal tersebut Dan seperti yang kita jelaskan di atas tadi Bahwa definisi segel Gosuteno itu merupakan tanda segel yang awalnya bertindak sebagai media Untuk chakra yang diserap dan ditransfer ke Nui Serta itu juga sebagai gerbang yang akan dipanggil dari dimensi yang terpisah Nah, dimensi yang terpisah disini tentunya adalah dimensi lain Dan ini benar-benar terjadi saat itu ketika Nui mengamuk dalam dimensi tersebut Oke, berikutnya terakhir di nomor ke-6 adalah Kawaki Nah, ini barusan saja terjadi kemarin Jika Nui juga terlibat membuat kontak dengan Kawaki Dan momen ini terjadi ketika Nui tidak diizinkan Sumire mengikutinya Namun, ia tidak mendengarkan Sumire dan mengikutinya dari belakang Sampai tibalah ia melihat tuannya itu bertempur dengan seorang bocah Dia adalah Kawaki Nah, kita tahu nih Sumire sih awalnya menang Namun karena lengah, ia diserang dengan kagak kuninggu dan terpental Nah, disinilah momen itu terjadi Nui yang melihat itu semua sangat marah dan akhirnya tubuhnya yang kecil Berubah lagi menjadi Nui yang diukuran medium Ia terlihat sangat marah dan akhirnya menyerang Kawaki Nah, itulah momen yang membuat Kawaki semakin kaget lagi Ternyata wanita itu juga seorang monster seperti dirinya Sumire sebagai seorang ketua kelas dahulu memang cerdas Tapi dari itu semua ia adalah petarung yang tangguh Jika dibandingkan dengan Genin seangkatannya Ia bisa disejajarkan dengan Sarada dan tentunya Sumire memiliki Kuchiyose yang bisa menjadi monster besar lagi Jika kembali menyerap sebuah energi-energi negatif Atau parahnya nih, jika Sumire melakukan hal-hal buruk lagi Cerita tentang monster Nui yang memiliki hubungan dengan beberapa hal di atas Kita malah jadi kepikiran nih Sebenarnya, perang seperti apa ke depannya yang sudah dipersiapkan Untuk Sumire serta Kuchiyose Nui miliknya Ada yang bisa tahu guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar So, itulah dari pembahasan mengenai misteri Nui yang berhubungan dengan hal-hal penting Seperti karma, jogan, ghost, ruang dan waktu Dan tentunya adalah energi-energi negatif Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV And will be come back Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!